Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Manado melakukan pencarian hari pertama terhadap satu orang nelayan asal desa pulisan kecepatan Ligupang bernama Stokensolisa 29 tahun. Diketahui para nelayan tersebut mengalami mati mesin di perairan Ligupang karena ingin kencang dan gelombang tinggi. Awalnya Basarnas Manado mendapatkan informasi dari istri korban pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah. Petugas Basarnas pun langsung melakukan pencarian dengan menggerakkan satu kapal KN Sarbimasena. telah melaksanakan kompresor terhadap laka laut satu orang nelayan mati mesin di perairan Tanjung Pulisan, Kabupaten Indonesia Utara. Pada pukul 11.50 kapal bergerak menuju titik korenat sesuai laporan keluarga korban. Dan hingga saat ini pada pukul 19.26 waktu yang setengah kapal balik ke pangkalan bakal melaseri dengan hasil masih nihil. Untuk rencana operasi hari kedua akan dilaksanakan besok. Semoga korban di hari kedua ini bisa ditemukan dengan selamat. Sementara itu dalam proses pencarian petugas Basarnas mengalami kendala yakni angin gencang yang disertai gelombang yang tinggi. Sehingga untuk sementara petugas bakamlah kembali ke pangkalan dan menuda pencarian sementara waktu. Aldi Pasqual Kompas TV Minas Utara, Sulawesi Utara.